Pada Kamis, 3 Maret 2022 telah dilaksanakan evakuasi Laka Lantas di Jalan Raya Karangreja, Bobot Sari. Tepatnya di Dukuh Bayeman, Desa Tlahap Lor, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Kronologi, rombongan berangkat dari Kudus pukul 21 menuju ke Demak Ziaroh Kemakam Sunan Kalijaga dan dilanjut ke Pekalongan Ziaroh Kemakam Sakuro. Pukul 1 dari Pekalongan rombongan berangkat ke Baturaden via Pemalang Purbalingga. Sekitar pukul 4 WIB Bis Pariwisata Kalinga Jayanopol B7084 KA yang membawa rombongan siswa Mimith Tahul Arif Kudus sebanyak 53 orang termasuk guru pendamping yang akan melaksanakan liburan dan rekreasi di Baturaden, mengalami temblong di turunan Bayeman 50M sebelum jalur penyelamat dan menabrak tebing sisi kiri jalan. Pukul 4 Kejadian Laka Lantas Korban 1, 1 orang MD, konduktur, 2, 6 korban mengalami fraktur dibawa ke RSUD Purbalingga 3, 4 orang luka dilarikan ke RSUD Dr. Guteng Tarunadi Berata 4, 4 orang dilarikan ke PKU Muhammadiyah Bobot Sari mengalami luka lecet dan memarima 15 korban dilarikan ke Puskesmas Karangreja. Selebihnya dievakuasi ke Jalan Anyar Desa telah haplor evakuasi selesai pada pukul 7 WIB. Puskesmas Karangreja Puskesmas Karangreja Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!